Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi dua ekor ular sanca sepanjang 5 meter di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dua ekor ular dievakuasi dari pelafon rumah dan kandang ayam milik warga. Dengan sangat berhati-hati, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 5 meter dari pelafon rumah warga di Jalan Delima Raya, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan secara perlahan karena tubuh ular berukuran cukup besar. Evakuasi berlangsung satu jam lebih. Ular ini diketahui pertama kali oleh penghuni rumah yang mendengar suara dari pelafon. Melihat ular sangat besar, penghuni rumah langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lupa penghuni mengucapkan terima kasih kepada petugas. Petugas kembali mengevakuasi ular sanca sepanjang 5 meter dari kandang ayam milik warga di Jalan Asam Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis. Ular melakukan perlawanan saat tidak ditangkap. Petugas berhasil menangkap ular tersebut dengan hati-hati. Evakuasi dilakukan setelah pemilik kandang ayam melaporkan ke petugas lantaran melihat ular tersebut tengah memangsa ayam peliharaannya. Dalam proses evakuasi, sedikitnya empat personil memadam kebakaran beserta sejumlah alat dikerahkan ke masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.